Sampai jumpa di video selanjutnya Dan air itu mengairi sawah di kawasan Silaca Barat dan sebagian kabupaten Siamis Irigasi tersebut dinikmati oleh puluhan ribu petani yang tersebar di 27 desa di Kecamatan Siderja, Kedung Reja, Patimuan, Wanarja, Gandrung Mangu, Bantar Sari, dan Kawunganten Para petani di kawasan ini merupakan penyumbang terbesar stok pangan nasional di Jawa Tengah bagian selatan Oke jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi anak memang ini sudah lama setelah bendung menganti jadi ini memang enggak keluar hasilnya apa saja Kalau di sini, kalau untuk wilayah desa Tarisi ya kemungkinan ada kelompok tani saya Seri Rejeki 20 hektare Dan untuk kelompok tani yang di sana sekitar 40 hektare Kalau untuk Cilongkrang kurang lebihnya ada 50 hektare yang tergenang air gitu ya Ya sebelumnya itu memang bukan rancalah sawah termasuk sawah bagus Di sini juga tempat pemukiman dulunya Cuma semenjak ada bendung menganti memang di sini dikorbankan Ini dikorbankan karena untuk membela yang di sana Jadi istilahnya seribu mungsu seratus Bagi ya gila aku udah gak ada resah bintang rawar apa-apa nih awalnya daerah sini saya rasa buah agus itu itu sumber-sumber tanaman itu pari sama palowija kalau musim-musim kemarau itu bisa ditanami palowija contohnya jagung kacang-kacangan gitu subur masyarakat sini peru komplementa ini ya maksudnya sih gimana ya antara lokasi sini dipertimbangkan sama lokasi yang di air itu lebih banyak disana sih ya memang sih bagus-bagus itu tanaman disana jadi sawahnya ya termasuk subur lah tapi ya belah sini ini yang jadi korbat ini tergendang air terus mungkin kayak gitu jadi mungkin lebih baik mengorbankan yang sedikit daripada yang banyak gitu mungkin kayak gitu tapi kan masyarakat sini kasihan ya misal pikirannya umum dia sabarnya karena kita dhuri selamat menikmati semenjak apur dibikin gitu ya cuman penggalian penggalian solusi dari drenase-drenase yang tidak berfungsi itu digali ternyata sampai sekarang belum ada hasilnya gitu Pak mengenai sawah yang diurung itu sebelumnya seakannya ini membuat apur ini kan ada gunung yang disana ini tanyanya bahwa tanahnya banyak itu mau diurung ke sawah tapi ada saya denger ini ceritanya sih ya ada salah seorang yang menghalang-halangi itu jadi nggak boleh tanah itu diurungan kerawak kalau waktu mau pengurukan ada perkumpulan saya memang tidak ikut tapi sementara untuk kerumbul Cikarunjo itu masyarakatnya udah setuju ya untuk khususnya desa Tarisi dan Cilongkrang ya udah setuju bahwa mau bikin drenase ya eh ngambil itu mau ngalih gunung ini simpur itu mau di alirkan ke sini tanahnya cuman ada ada orang tiga orang itu ada yang menghalangi untuk jalan lewat dulu sementara gitu jadi dari pemerintah dari proyek itu ndak mau ada gendala apa-apa batal tuh ya otomatis sekarang orang-orang itu itu sekarang nyesal karena itu rancanya sekarang jadi rancar itu ndak ndak berfungsi itu rancar itu Cilongkrang itu dari pemerintah itu solusi bagus sekali tapi ada yang seperti itu iya tadinya mau disini dulu bikin pemukiman nanti airnya supaya bisa turun ke drenase gitu ternyata yang untuk lewat itu tanah orang itu sementara gitu tapi ndak boleh padahal dari pemerintah katanya itu nanti kalau udah lewat bisa bikin pemukiman itu mau digali lagi sekarang menyesal kan kalau orang tarisi khususnya untuk RT05 dosun Cikaronjo ini udah udah siap udah siap pasangan patok bambu satu-satu tiap batas-batas ini dulu tuh derek mawan nonton malang sekarang memang nonton mawan sing malang tiap katas jana ngerti bahwanya sing pihak Cilongkrang uli ngegaetan mereka ini ngeganti sawah bener nah sampe rawa sing gede niku kemungkinan ngepundaruk sih lemah dibuang sampai cikadut yang pun di mawan niku niku yang aja aku mo menegemi enggak diuruk orang uli tapi itu orang uli udah aku ya gua ngukunya sih karu karu melubai kayaknya gue caranya nasi kemau langan gue nik-nikmau nung diurukh terus dengit atas keponanya nge saged lah ditanemi pantun dikengin ngepun ngepun ngekik nama kemauan pojane muntan saged ke samriko mrengkali si tanduk Ini adalah daerah Jawa Tengah, kita bisa tanam. Satu supin. Bagaimana kita bisa menemukan diuruk? Kita bisa menemukan diuruk. Kita bisa menemukan diuruk. Kita bisa menemukan diuruk. Kita akan melakukan diuruk supaya orang. Atau ingin mengaturlah satu kanan? Kita ingin menjualnya. Kita ingin. Apa yang harus nih bayar pacak? Ini biar panggilan sepanjang tahun. belum bayar janggolan belum menyenangkan panen janggolan belum menyenangkan terima kasih ini aku sih anak untungnya anak ruginya untungnya aku dagang jadi ramai tapi orang pada liwat mancing pada mampir tuku jajan, tuku rokok lah terus ruginya aku tumpah sawah Orang itu panen, orang tahu bisa ditanduri ya. Kalau untuk eceng gondok di sini belum ada. Dulu sempat ada, ya kebetulan saya yang ngepul tapi nggak ada kelanjutannya. Jadi di sini nggak, nggak berfungsi gitu. Kalau pun banyak eceng gondok seperti ini cuma ditumpuk-ditumpuk aja untuk bikin galeng gitu. Nggak tahu, nggak tahu ini mau diolah jadi apa, jadi apa nggak tahu gitu. Ya kalau memang ada, ada pihak apa ya yang bisa mengarahkan bahwa eceng gondok itu, Wlingi itu bisa berfungsi buat apa, buat apa. Kemungkinan daripada nganggur di sini gitu, kemungkinan warga masyarakat yang tidak punya pekerjaan itu bisa ngambil alih untuk kerajinan tangan. Nah itu akibat dari banjir itu kan tumbuhnya eceng gondok sama Wlingi. Karena banjir itu tiap-tiap hujan pasti dari daerah sini kebanjiran terutama daerah Silongkrang dan Cikaronjo. Jadi tumbuhnya eceng gondok sama Wlingi. Jadi harapan dari saya itu terutama ya masalah banjir itu yang bermenang bisa menanggulangi supaya aja banjir terus lah. Karena ya supaya masyarakat ini pada ekonominya meningkat, itu masalah ekonomi. Dan misalkan orang bisa ditanggulangi banjir, tumbuhnya eceng gondok. Mungkin apa ya, eceng gondok kan bisa dimanfaatkan kan gue meningkatkan kesejahteraan ekonomi lah. Maksudnya ya dipelajari, dididik masyarakatnya supaya eceng gondok bisa dimanfaatkan. Masalah eceng gondok itu belum ada yang punya ketampilan masalah itu. Awal mula dari kerajinan eceng gondok. Pertama-tama ya masyarakat antusias lah adanya eceng gondok daripada jadi sampah. Kan sayang ibu-ibu karambawang sini, masyarakat karambawang sini itu mempunyai gagasan supaya ingin sekali kerajinan eceng gondok itu terwujud gitu. Di kelabang pintan harganya mbak? Harganya kapan ibu? Kapan ibu. Nak boten? Kali ibu. PEMPURcriHHHH定 Oke kira-kira kenceng? Ekan, kok引 どucing! bagaimana pas butan kenceng dibalik nane pintar nih kok pintar kilo kira-kira kata kan ada yang buat bikin itu tambangan tambang baik itu kan cuma dijual begitu aja belum dikasih motivasi apa-apa dari petani itu kan masih basah terus dikeringkan oleh petani diolah dijemur setelah dijemur kita dijual ke kelompok kami terus di pertama-tama kalau mau dibikin dicuci sama H2O2 ya terus dibuangin itunya digunting ujung sama pangkalnya dibuang yang jelek-jelek itulah diambil yang bagus-bagus dipilihin yang panjang sama yang pendek disendirikan dipisah terus dianyam yaitu harga produk kami yang terkecil adalah paling kecil itu bros bikin bros terus harganya 3500 yang terbesar 75.000 itu tiker yang bulat bisa buat taplak meja bulat terus yang satunya tas tas belanja harganya 75.000 terus bikin tas ibu-ibu ya ada yang 50 ada yang 45 terus bikin itu ratakan ratakan sama tempat bunga pas bunga kecil itu loh ada solusi lah mungkin dari masyarakat juga dari saya itu ada impian kalau memang itu bisa dijalankan oleh pemerintah itu tidak dibikin drenase tapi pakai paralon lah seperti untuk mengalirkan air bersih itu dalam pusat rawak gitu ini kepengennya di sini saged ditanemi saged simpanen ngetosniku pokoknya ini saged meriko maring kalisit tadu lah selamat menikmati sementara waktu mengeluarkan penciri tanah-tanah kerontak rindamku pada jarak yang ribuan mil ku jaga bukanlah rindamku bukanlah rindamku bukanlah rindamku dengan anjianmu yang mempuncang terdekat bergaramku sayang cinta dan catatan resuh di surau ini adalah bayang-bayang disuruh takkan kata hati yang risau tentang rasa yang pada jam selamat menikmati 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 selamat menikmati